Ya aku sudah viral memang Saya minta maaf nih Mbak Nunung Karena sebenarnya di awal Kalau sampe lihat podcast saya yang bulan November Itu suamimu pernah nyari aku Pernah nyari aku suamimu Tapi aku minta surat nikah Dia gak ngasih Iya berubur kita disini Itu nih kalau misiri Iya tapi waktu suamimu naik Itu gak viral Kenapa? Karena saya minta surat nikah Iya karena kalau ada viral kan Bukan Kalau ada viral kan Bukan viral gak viral kan bukan saya yang menentukan Jadi yang menentukan itu netizen Nah waktu itu bisa dicari deh podcastnya Pokoknya saya minta surat nikah waktu itu Dia bilang surat nikahnya ilang Iya Karena itu saya bilang saya gak mau mencari Kalau gak ada surat Kenapa? Saya sudah pernah ditipu seolah garangan Mbak Jadi saya sendiri itu pernah Kalau laki-laki mencari istrinya Gak ada surat nikah saya gak nyari Tapi kan ini masalahnya anak Masalahnya anak Kenapa saya bilang Kalau anak kan beda Atau kan gak ada suratnya kan Samen dengerin semua podcastnya kan Pasti samen juga gak salah paham Tapi kalau anak memang Kan gak ada suratnya Nah pertanyaannya Kenapa anak mau ngomong kayak gitu Mbak? Gini Gini Mbak Yuni ya Biar semua netizen juga jelas Karena netizen juga nunggu sampean Iya Karena saya juga sudah dari kemarin Tengah telepon jenengah Karena ngubung jenengah katanya di Indonesia Kan aja gak enak juga gitu kan Admin jenengah Gini Gini Itu sebelum kejadian Sebelum kejadian Anak saya diambil dari pesantren Tanpa sepenuh tahuan Ibu pesantren Ya Oke Dari situ buset pesantren Waktu itu Lagi keluar kotak Keluar kotak ya Nah terus telepon saya Telepon saya Boleh katanya Anak boleh diambil sama bapaknya Katanya Anak-anak ngomong semua Katanya Mbak kan seret-seret Katanya Tapi yang besar gak mau Katanya Karena yang besar kan mungkin Gak ngerti gitu kan Terbapaknya kayak apa Seperti itu kan Dapatlah yang kecil Oke Dengan alasan Yang kecil itu kan Lagi budikan katanya Emang Ya Emang dia budikan Itu pun lagi Berobat jalan Disini pun aku mantau Mantau ngewak Katanya Adek harus Bisa mubu berawat Yaitu kan Sama Pasal gitu kan Itu memang lagi diobati Berobatnya Itu mendingan itu sekarang Bermendingan Waktu kemarin Tuhan Nah Bapaknya mungkin Oke lah Dia mungkin Bawa anak itu Karena ada alasan Mungkin mau Membawa anaknya Untuk dijadikan itu tadi Gitu lah Oke Aku kaget loh Kok bisa seperti itu Aku bilang gitu Aku gak tau Boleh aku ada disini Sekarang aku dari luar kota Gitu kan Anak dia ambil Membapanya Tambah serpengkapan aku Juga Gitu kan Lalu itu aku Lalu Lalu tumpuan anakku Yang besar Udah aku bener Gini-gini Gini-gini Gitu kan Iya mah Gini-gini Anakku sampai manis Jumlah aku juga takut Gak usah takut Kamu harus kuat disitu Kamu harus Aku gak besar Aku bilang Kamu bukan adek Aku bilang Jadi sekarang Jadi sekarang Mbak disitu Harus menunjukkan Mbak itu Harus sukses Gimana caranya Mama disini Untuk Untuk membiayai Sama adek disitu Tapi masalahnya Mama aku Paket pasian Adek takutnya Gimana-gimana Aku denger Mama Youtube-nya Jadi itu yang Di hongkong-hongkong Itu Mama Aku juga sedih Sabar ya Mama Malah bilang gitu Dia Iya gak apa-apa Mama udah-nggap Udah terlanjur Aku bilang gitu Gak apa-apa Yang penting Intinya mbak disitu Gak apa-apa Dan disitu Dan doa juga Mudah-mudahan ada Yang gak diapa-apain Semaranya Itu anakku ditekan Sama bapaknya Suruh Apa namanya Suruh Kayak gitu lah Kayak kemarin gitu loh Nah Awalnya sebelum itu Sebelum terjadi Mbak Yuni Awalnya itu Mbaknya yang disuruh Mbaknya yang disuruh Kamu harus mau Katanya Kamu bikin video Nanti buat Mbak Yuni Gini-gini Gitu kan Tapi kan Anakku belum besar Kamu anakku yang besar Itu kan Iya Karena saya kan Awalnya kan Saya gak percaya nih Mbak Karena Saya gak mungkin dong Kalau kalian sudah punya Anak besar Masa surat menikahnya Gak ada Saya bilang Buat video Kalau kalian yang Meminta tolong Paham gak Kalau anaknya sadar Pasti kan gak Gak minta tolong Masih ingat kejadian Yang di Arab Saudi itu Anaknya dua-duanya Minta tolong Sama pemerintah Ibunya Itu dijadikan PSK Itu benar-benar Benar-benar Anaknya sendiri Dengan sadar Makanya saya bilang Kan anakmu Dua-dua nih Ngomong dong Sama saya Kan saya bilang Ngomong sama desayan Kalau gak ngomong Saya gak percaya Karena kalian bilang Gak ada surat nikah Saya minta surat nikah Iya Iya justru itu Aku disitu kaget Kenapa ini Aku kejajian lama Kenapa dia mungkin Mungkin kembali Seperti ini Aku disitu juga Terasa Surprise disini Kenapa Kok semua ini Kayak gini Padahal aku disini Ibaratnya Aku Oke Mungkin dia begini Biasanya aku kan Suka kasih uang Tapi kamu kan Indahnya Gak ada apa-apa Dengan dia Taruh gak aku Kasih ke ibu kesantren Itu kan benar Secara aku Seperti Betul 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 Anak aku Betul Anak aku disitu Gak pernah pegang HP Betul Gak pernah pegang HP Karena HP cuma satu kali Seminggu dikasihkan Gak dia setiap hari Memegang HP Dan dia pun gak tau Namanya nomornya Mbak Yumi Nah disitu Bapaknya mesti telepon Telepon jenengan terus kan Nah dia mau cari cara Gimana supaya Anak bisa diambil Untuk doan cerai nantinya Dia kasih tau dulu Sama dia Lalu lah Anak aku tuh terpesan Yang kecil itu Oke Dan kemarin Saya mau kirimin uang 500 loh Mbak Nunung Tapi Nomor rekeningnya Mati mbak Jadi saya gak bisa Masih belum kirim Gimana? Oh iya masih beruntung ya Karena uang itu memang Diprioritaskan pada orang Yang membutuhkan ya Makanya Allah itu Makanya Allah itu Allah itu mah tau Kan kayak gitu Iya saya langsung mau Ngirimin loh mbak Bener Itu saya mau langsung Ngirimin loh Tapi saya masukkan Tiga kali Nomor rekeningnya Pasif Artinya adalah Lebih dari enam bulan Atau lebih dari Tiga bulan Tidak dipakai Nomor rekeningnya Makanya saya nanya loh Dok nomor rekeningnya Gak bisa loh Leng Gak bisa loh Oh Iya mis Tak tanya lagi Terus Karena Sekali Waktu saya live Itu ada yang komen Mbak Nunung Mijuni hati-hati Penipuan Kan begitu kan Teman-teman Jadi saya langsung Iya mbak Yuni Iya memang betul Mbak Yuni Betul Itu yang bilang Sepertis ya pak Jujur aku katakan Itu anak ibu Kesantren Oke oke Makanya kan saya langsung Bukan saya gak percaya ya Tapi kan Namanya orang Bisa saja Playfintim Saya kan gak tau nih Mbak Nunung ya Karena saya kan Cuman menerima curhatan Kalau seorang ibu Keluar negeri Meninggalkan anaknya Tidak memperdulikan Saya kan bilang salah Tapi Pasti ada alasannya dong Seorang ibu Kenapa tidak menghubungi anaknya Kan saya nanya ini Saya nanya Pasti ada alasannya Dan saya tidak bisa ikut campur Dalam rumah tangga seseorang Karena kan saya gak tau Apa yang terjadi Nah Pertanyaan saya mbak Nunung Sama nikah berapa lama sama dia Iya 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 Sama nikah berapa lama Sama nikah berapa lama Sama dia Aku nikah Bermatang aku 13 13 Masalah pribadi ya 13 apa Itu mungkin macam 13 tahun Sama dia Sama dia Oh Berarti dia gak bohong ya Karena dia bilang sama saya 13 tahun berlama sampean Tapi saat saya minta Surat Surat nikah Gak ada Gak ada Memang kita gak nikah resmi Memang aku Setelah sebetulnya Aku dari dulu Minta surat resmi ke dia Tapi dia gak kasih Mungkin kalau udah kaki jalan Mungkin dia memang orang gak terbaik Dari aku Orang terbaik untuk aku Kayaknya seperti itu Oh jadi Sama pernah minta Minta nikah sama dia Dan dia tidak mau Tidak mau Tidak mau Dia tidak mau Tapi ini anaknya dia Atau anak dengan suami pertama Ya anak dia Ini dua-duanya Mbak Yuli Oh Oke 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 Sampai anak dua Kita Sampai anak dua Kita itu gak punya Surat resmi Gak ada Gitu Di situ Cata-tata di situ Makanya Kalau aku bilang Silahkan kamu naik Mbak Yuli Ibaratnya gitu Dalam hati aku Tapi yang lalu Kamu juga sendiri Gitu loh Karena saya Kan dia cerita Sudah 13 tahun menikah Terus saya bilang Surat cerainya gak ada Saya bilang Surat nikahnya gak ada Ya sorry Bukan surat cerai Surat nikahnya gak ada Saya bilang gak mungkin Bapak Kalau gak ada surat nikahnya Gak mungkin Dan saya gak percaya Kalau gak ada surat nikahnya Tapi anaknya memang Anak dia juga Bener anak dia Anak dia Anak dia Dua-duanya Anak dari saya Oke Berarti Di situ kan Peran saya tanggung jawab Tanggung jawab Sebagai ibunya Saya lebih sebagus Sekaligus bapaknya Cukup dia Lipat santrin Dia gak pernah Dia kasih uang Kali nanti Semacam Agus 200 Seperti itu Cukup untuk apa Gitu loh Oke Artinya adalah Tuhan kasih Kasih jalan Samean ya Oke Intinya gini Mbak Yuni Intinya Aku disini Intinya aku Sama anak Ada komunikasi Ada pun biaya Tapi takah Setahuan dia Kenapa? Karena kalau tahu dia Tahunya nanti Dia tuh gak mau mikir Ternyata walaupun dia gak tahu Dia pun gak mikir Malah sebaliknya Dia mau menjelek-jelekkan Nama aku Oh kalau menjelek-jelekkan Enggak sih Cuma dia bilang Jendengan Hilang dari keluarga Gitu aja Sebenarnya Sama gak berguna Sama dia Berapa lama? Mungkin Udah ada Sekitar 10 juta pun Oh berarti Benar Itu kejadian Almarhumu Mampu ada Almarhumu Masih ada Waktu itu Karena Maaf ya Dikeluarga Tapi dia pun Gak diterima Gitu kan Mungkin Sifatnya Seperti itu Saya bukan Gelektrik Yang tahu Hanya keluarga Seperti itu Intinya Poinnya disini Saya mengambil Yang penting Saya tanggung Sama anak Oh iya Sama gak salah Karena saya Saya tahu Perempuan Keluar negeri Itu pasti Mencari riski Buat anaknya Karena itu Saya gak percaya Sepenuhnya Samen bisa Lihat konten itu Saya tidak percaya Sama dia Juga gak percaya Sama Samen Saya melihat Saya melihat Pas Mbak Yuni Waktu itu Apa namanya Aleks sama Anak saya Ditanya Itu kan Itu disitu Saya sumpah Mbak Yuni Nangis Saya Nangis Bener-bener Ya Allah Anak aku Terpetan banget Dia bicara Kayak takut Sama bapaknya Saya juga tahu Siapa ibunya Saya Tahu bahwa Anak saya Seperti apa Itu Itulah yang saya sedihkan Mbak Nunung Anak jadi korban Atas pertengkaran Orang tua Anak menjadi korban Saat keegosan Orang tua Anakmu kan gak tahu apa-apa Anakmu hanya tahu Makan sekolah Makan semondo Bener gak Dia tuh gak tahu Kalian bertengkar Mereka tuh gak tahu Kalian gak punya uang Tapi Masih gini Mbak Yuni Nih Justru saya itu kan Ibaratnya Sama dia itu Aku agak Udah gak ada apa-apa Dengan dia gitu ya Udah gak apa-apa Cuman dia nya mungkin Terus ke aku Harap dari aku Karena itu tadi dia malas Kalau memang dia orang gak malas Sekarang anak ada di pesantai Yang dua-duanya Kerja lah dia Gitu loh Ayo semangat Baru-baru kita Dia yang itu anak Gitu loh Harusnya seperti itu Fokus sama anak Maksudmu Iya maksudnya kayak gitu Kan kita menjawab dia juga Itu anak Iya Iya Oke oke Jadi saya paham Itu adalah anak kandung dia Tapi karena gak ada Ikatan pernikahan Makanya saat saya Menanyakan surat nikah Dia tidak bisa memberikan Dan dia terus mencari saya Bahkan telepon saya Saya bilang Buatkan video Tapi kalau kamu yang Membuatkan video Saya tidak mau Yang membuat video Harus anak Kalau anak Tidak ada suratnya Kalau anak Tidak ada suratnya Saya tidak menanyakan surat Tapi kalau sampai Anak ini berbohong Otomatis dia membohongin Ibunya sendiri Ada mbak Nunung Itu podcast itu November Jadi suamimu Tetelepon dan saya Minta surat nikah Ada kok Podcast saya Boleh dicari itu Jadi Dia minta cari istrinya Tapi gak ada surat nikah Ada Ada di podcast saya Iya Oke oke Jadi yang pertama Saya gak menanggapi Karena gak ada surat Berikutnya Karena seorang anak Yang berbicara Baru saya mengangkat lagi Jadi sebenarnya kasus ini Dari November Iya Iya Saya pun menyadari Mungkin karena Mbak Yuni itu Mendengar Anak saya Mungkin Gak tega Kalau seorang anak Mungkin kalau seorang suami Sebenarnya gak problem Mungkin Mbak Yuni gak mau Tahu lah gitu Tapi ini kan seorang anak Betul Karena seorang anak itu Bicara seperti itu Karena disitu Ada bapaknya Di sampingnya Di sampingnya Yang Yang Selalu mengawasi dia Dan dia Saya harus bilang Seperti ini Sama Mbak Yuni Gini 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 Jadi seolah anak itu Terpentang Terpentang banget Anak aku Jadi sekarang Saya minta maaf ya Mbak Nunung Seharusnya saya kirim uang Buat anakmu 500 Berarti karena Klarifikasi ini jendengan Yang 500 itu gak jadi Saya berikan Sama anakmu Saya akan berikan Pada orang-orang Yang lebih membutuhkan Di matur suhu Saya dirinya pulau Ya mungkin Sama Allah gak tahu Mana yang benar Mana yang salah Siap Pasti ada aja Gendalanya Oke siap Siap Mbak Nunung Terima kasih Karena sudah gak Komunikasi 7-6 tahun Sama bukan menghilang Tapi Sama tidak ingin Mempunyai masalah Iya 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 Itu lah Oke Siap Matur Mbak Nunung Mbak Nunung Saya minta maaf Sekali lagi Jika ada kata-kata saya Yang salah Dan hari ini Kita harus belajar Dari jendengan Bahwa Jangan-jangan Mendengarkan Satu telinga saja Bener gak Man Nunung Jadi kita harus Mendengarkan Dari dua belah pihak Dan Saya pribadi Kan gak kenal jendengan Otomatis kan Saya gak bisa nih Suamimu ngomong Saya cari jendengan Kan saya gak kenal Nah Dengan begini Jika ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya minta maaf Dan semoga Anak Semen Menjadi anak yang Bermanfaat Bagi Agama Musa Dan bangsa Khususnya Buat jendengan Bisa menjaga hati Bisa membahagiakan Jendengan Dan semoga Anak Semen Bermanfaat Untuk jendengan Khususnya Menjadi anak Soleh dan soleha Saya juga minta doa Sama teman-teman Kenapa Karena mungkin doa Saya satu orang Gak didengar oleh Tuhan Tapi doa seribu orang Memanjatkan doa Untuk anakmu Mengabdi padamu Pada agamanya Dan pada negerinya Mungkin Tuhan Lebih mendengar Maturnum Banuan Mbak Nuno Maturnum Banu Assalamualaikum Aku sendiri Minta maaf Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Pasti kalian Menunggu Kabar ini Karena saya sendiri Dua hari Saya drop sakit Karena Suacana Panas Panas Hujan Panas hujan Dan Membuat saya Stamina saya drop lagi Jadi Dua hari Saya gak Gak ngonten Karena Posisinya agak Lemes-lemes Dan hari ini Sudah kembali fit Dan bisa beraktifitas Jadi buat teman-teman Inilah yang saya selalu katakan Bahwa Saat saya menerima Telepon itu Tidak 100% Itu adalah benar Karena itu Saya selalu bilang Saya menerima kritik Dan saran Bukan hujatan Atau hater ya Jadi saya itu Menerima saran Dan kritik Karena bagaimanapun juga Saya sebagai Konten creator Itu Tidak mendengarkan Satu belah pihak Jadi saya tidak menyalahkan Tapi Jika ada kata-kata saya Yang kurang menyenangkan Atau ada kata-kata saya Yang menyakiti kalian Saya minta maaf Karena saya juga Manusia biasa Jadi buat Mbak Nuno Sukses selalu Tuhan sudah memberikan Jalan buat jenengan Karena jenengan Selama ini Ternyata meminta Dinikahi secara resmi Tapi suamimu Tidak ingin Menikahimu secara resmi Dan saat ini Kamu ada di luar negeri Tuhan tunjukkan Tuhan tunjukkan Seperti yang kamu katakan Bahwa suamimu Tidak bekerja Mengandalkan Pendapatan dari kamu Otomatis kan Tuhan sudah buka jalan Seperti juga yang kalian tahu Bahwa kemarin itu Secara langsung Saya ingin Memberikan uang Buat anaknya Tapi ternyata Tuhan berkata lain Nomor rekeningnya Tidak bisa Jadi saya Uang ini Saya akan Alokasikan Pada tempatnya Jadi Mbak Nunung Terima kasih Salam buat keluarga Terima kasih juga Semoga Tuhan Memberkatimu Memberikan umur yang panjang Memberikan kesehatan Padamu Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Mahlu hidup bahagia Dan sampai ketemu lagi Bye-bye